Intro Selamat datang di Teknik Diawai Balik lagi sama gue Botak, gimana kabar kalian? Gue harap kalian baik-baik aja ya, sehat selalu Seperti yang udah kalian lihat Di depan gue sekarang sudah ada lampu sulap Nggak ada yang bercanda Ada lampu tidur Nah, lampu tidur ini terbuat dari semen Seperti bahan dasar kemarin ya Cuma bedanya disini semen putih Dan gue menggunakan Pikmen, warna Bahan dasar yang nggak banyak Prosesnya mudah Dan alat yang digunakan juga nggak banyak Nah, buat temen-temen yang pengen beli alat Atau pengen bikin ginian nih Tapi alatnya belum komplit Atau pengen ngelengkapin Bisa langsung cek di kolom deskripsi Disitu ada link toko online kita Teknik.com Dan toko kita itu tersebar di Jabodetabek Jawa Tengah Jawa Timur Dan di Sumatera Jadi buat mengakses sederah situ masih mudah Daripada kita banyak ngomong di awal ya kan Kita langsung aja ke workshop Tapi sebelum ke workshop Jangan lupa pecah tombol like Share dan subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Biar nggak ketinggalan info menarik Dari teknik DIY Kita sulap lagi Sekali lagi nih Kita ke workshop Oke jadi ini dia multiplex ya guys Multiplex ini berfungsi sebagai moldingan Seperti yang kemarin-kemarin Nah Untuk lampu tidur ini Gue ambil ukuran 10x10x6 cm ini guys Setelah gue garisin Langsung aja nih gue potong pake jigsaw Untuk moldingannya sendiri itu Gue bikin menjadi 5 bagian guys Sebagian pinggir sama bagian bawah Nah karena bekas potongannya itu kasar ya kan Takutnya melukai tangan Tapi tidak melukai hati Langsung aja gue amplas pake grid 80 Setelah beres Langsung gue tempel pake solatip Nah jadi nih fungsinya solatip Biar nanti pas di Pas semainnya udah kering Jadi dia nggak lengket Setelah selesai sama solatip Ini langsung gue pasang aja nih Langsung gue satuin satu sama lain Selanjutnya disini gue bikin moldingan buat dudukan si lampunya Yang gue pake ini Bahan dari plastik bekas gelas ya guys Nah gue bikin moldingan buat dudukan lampunya Dan make sure dia ukurannya pas sama dudukan lampunya Kalau udah selesai ini langsung aja gue kasih lem tembak bagian dalemnya Setelah selesai gue lem tembak bagian dalemnya Ini langsung kita ke bagian kardusnya Nah fungsinya kardusnya ini nanti buat Jalur pelistrikan si lampunya itu sendiri Kalau udah beres Kita langsung tuang semen secukupnya dan air yang pas Tapi make sure nanti semennya dibikin agak kental guys Biar nanti agak padet dia Nah gue tuang lagi ke wadah lain Terus gue campur pake pigment warna hitam Tapi karena warna semennya udah putih Pas gue tuang pigment hitam dia jadi abu-abu guys Aduk sampe rata semuanya ya Kalau misalnya udah rata kita langsung tuang aja ke moldingannya Yang pertama itu gue tuang semen putih dulu nih Terus semen yang udah gue campur pake pigment tadi Terus semen putih lagi Nah ini kita isinya sampe full aja ya guys Tapi jangan sampe lu berkedalem Kalau misalnya udah penuh Kita langsung urak-arik aja nih Bikin jadi kayak marble ya Terus gue ketok biar gak ada bekas-bekas udara di bagian dasarnya tadi Kalau udah kita langsung diamkan selama 2 hari Supaya si semen kering merata Nah jadi ini bukanya gak susah ya guys Sebenernya gak susah Nah kalaupun emang dia lengket Karena dia udah kering total Jadi gak bakal ngerusak si semennya ini sendiri Nah yang bagian lengketnya itu di bagian bawahnya Jadi gue disini pake palu Buat ngelepasin semen sama moldingan ini sendiri Tuh aman kan Karena dia sudah kering rata Terus langsung aja gue cabut moldingan si dudukannya tadi Nah ini mungkin karena kardus ya kan Dan semennya basah Jadi dia si kardusnya ini meresap Air dari semennya itu sendiri guys Dan bentukannya kurang lebih kayak gini nih Tapi karena kurang enak dilihat gitu ya Banyak bolong-bolong Disini langsung aja gue amplas pake grid 80 Dan gue pake mirka Biar gak ada debu nih Nah Terus gue amplas deh semuanya Biar rata Biar halus Bagian dalemnya juga jangan lupa di amplas guys Kalau udah beres di amplas Kita langsung pasang aja nih Tapi sebelum dipasang Kita make sure dulu kalau lampunya itu nyala ya guys Terus kita pasang Kita install semuanya Dan ini dia si lampu tidur Balik lagi di studio teknik DIY Sama gue Botak Yes gimana Pembuatannya gampang bukan Alat yang digunakan sedikit Bahan dasarnya cuma semen sama pigment Dan ya Gampang banget untuk buat ginian Sama ini Kalau misalnya emang kalian punya waktu luang Bisa banget ngerjain ginian Dan coba kalian jualin Karena ini bisa banget jadi Uang sampingan kalian Sumber pendapatan sampingan Jadi lumayan buat jajan-jajan sedikit Sama ini Kalau misalnya emang kalian Punya ide-ide menarik Bisa tulis di kolom komentar Nanti gue bacain satu-satu Gue balesin satu-satu Ya kan Dan gue rasa segitu dulu ya Video dari kita Kalau misalnya emang kalian suka sama video ini Boleh banget Mencet tombol like Share dan subscribe Jangan lupa juga Nyalain lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan info baru dan menarik Dari teknik DIY Gue Botak Injen undur diri Da' Biar gak ketinggalan info 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 Biar gak ketinggalan info